Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak muda di rumah Berjumpa lagi dengan muda Iman Bagaimana kabar anak muda di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Nah sebelum memulai pembelajaran kali ini Marilah kita buka dengan bacaan masalah bersama Sikap berdoa Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Bismillahirrahmanirrahim Semoga pembelajaran kali ini Diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran Amin Baiklah anak-anak semua Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik Silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya dan buku tematiknya ya Kita masih memasuki Yaitu tema 4 Sehat atau penting Dan anak-anak silahkan buka Subtema 3 halaman 93 ya Oke anak-anak semua Nah sebelum memulai pembelajaran Bunda akan cek semangat anak-anak bunda dulu Nah bunda memiliki tepuk fokus Silahkan nanti anak-anak tidurkan tepuk bunda ya Oke sudah siap Nah tepuk fokus Bila aku Bila aku sedang belajar Maka aku harus fokus Nah anak-anak sudah semangat Nah silahkan anak-anak simak penjelasan yang berikut ini Hari ini kita akan belajar interaksi manusia dengan lingkungan Nah apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini Subtema yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah Interaksi sosial di berbagai bidang Dan interaksi sosial antar daerah Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada dua orang atau lebih Interaksi ini dapat terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang Kita mulai bahas dari interaksi sosial di berbagai bidang Yang akan kita bahas adalah Yang pertama bidang ekonomi Dua bidang politik Tiga bidang sosial budaya Dan empat bidang moral Bidang ekonomi Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang bergantung satu sama lain Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan Kepentingan ekonomi dibagi menjadi dua Yang pertama kepentingan ekonomi dalam bentuk barang Seperti pemenuhan kebutuhan makan, sandang, dan papan Sedangkan yang kedua kepentingan ekonomi dalam bentuk jasa Seperti rumah sakit, lembaga belajar, dan jasa paket Bidang politik Bidang politik Kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintah dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan Bidang sosial dan budaya Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat Sementara itu, kepentingan dalam bidang budaya terkait dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur Bidang moral Kepentingan yang terangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu Contohnya seperti siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan Baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun moral Tentu saja diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran Selanjutnya yang akan kita bahas adalah interaksi sosial antar daerah Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam setiap daerah Perbedaan demografis Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa Alokasi dana pembangunan antar daerah Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah Perbedaan kandungan sumber daya alam setiap daerah Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan Kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah Sedangkan untuk sumber daya alam yang lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi Perbedaan demografis Adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kepedudukan Perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan Perbedaan kondisi ketenaga kerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan Serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antarwilai Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah Konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada suatu daerah jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilai Dan yang terakhir adalah alokasi dana pemerintah antar daerah Artinya alokasi investasi pemerintah ke daerah ditentukan oleh sistem pemerintahan tersebut Bila sistem pemerintahan daerah yang dianud bersifat sentralistik maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih Banyak dialokasikan pada pemerintah pusat Sehingga ketimpangan pembangunan antarwilai akan cenderung lebih tinggi Sebaliknya jika sistem pemerintahan yang dianud adalah otonomi atau federal Maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah Sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung lebih rendah Selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan tugas di buku paket halaman 114 Bagaimana anak-anak mudah bukan penjelasannya? Pasti anak-anak sudah paham Untuk tugasnya anak-anak jangan lupa dikirimkan di website www.telepintah.com.at dan www.telepintah.id Sudah tentu ya Nah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini Mari kita tutup dengan bacaan hamdala bersama Sikap berdoa Before we close our lesson to dance Pray together, pray begin Alhamdulillah, irabbil alami Nah anak-anak tetap mudah ingatkan untuk selalu jaga kesehatan Dan selalu jaga kebersihan Dan tetap ikuti protokol kesehatan Tetap semangat Karena kita lihat semua anak itu hebat Sekian dari Kundal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya